Intro Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau nge-review produk Bed & Body Works seperti yang kalian lihat di judul, aku akan nge-review produk Fresh Parkling Snow nah buat kalian yang penasaran aromanya gimana, langsung aja kita mulai ke videonya so ini dia produk yang aku beli aku beli produknya ini cuma 2 karena kemarin pas beli Body Mist, Aror Body Creepnya tuh lagi kosong jadi aku cuma beli shower gel dan juga body lotionnya tadaaa, ini dia 2 produknya ini shower gelnya dan ini body lotionnya terus dari packagingnya tuh cantik banget kalau misalnya kalian lihat ini kayak hollow gitu jadi dia pas kena sinar matahari langsung kayak dari rainbow-rainbounya jadi warna dari Fresh Parkling Snow-nya ini tuh kayak lumayan match banget sama baju yang aku pake sekarang so langsung aja kita mulai review dari shower gelnya untuk desainnya, itu dia warnanya lebih kayak ke silver-silver abu gitu dan disini kotaknya itu warna hitam dan tulisannya tuh warna gold seperti biasa, Bed & Body Works Fresh Parkling Snow, Shower Gel terus ini 295ml karena untuk semua shower gel Bed & Body Works itu 295ml nah ini si list-list persegi panjangnya ini dia embossed, terus juga dia ada glitter-glitternya kalau misalnya nggak embossed, itu dia hollow tapi kalau misalnya embossed, dia glitter kalau misalnya kalian lihat lebih dekat, itu bakalan kelihatan detail si glitter-glitter dan hollow-nya untuk tutupnya sendiri, ini warnanya gold dan ini juga warna putih seperti yang biasa aku bilang, kalau kalian beli produk Bed & Body Works terutama Shower Gel or Body Lotion, itu nggak kesegel Shower Gel biasanya tuh jarang untuk yang produknya berkurang dari yang seharusnya cuman kalau untuk Body Lotion, biasanya sering banget itu kayak berkurangnya lumayan banyak nah terus di bagian belakangnya, ini ada Fresh Parkling Snow ini dia ada Shea sama Vitamin E dari Shower Gelnya dan untuk aromanya ada Ice Pear, Frozen Melon, dan juga Snow Drop Blossom kalau di sini ditulisnya A walk through the glistening snow pear so beautifully with a night of endless celebration kalau untuk Shower Gelnya, dia ada Shea Butter, Alivera, sama Vitamin E jadi di samping untuk melembabkan dan dia juga menutrisi untuk Shower Gelnya yang Fresh Parkling Snow ini standar sih, nggak yang terlalu berbubbly banget pas dipakai, tapi aromanya lumayan long last terus juga ini expirednya 12 bulan, seperti biasa di bagian sini juga kalian bisa lihat, ini ada detail barcode-nya dan juga ini expirednya tanggal 2, bulan 10, 2022 berarti ini dia adalah kemasan tahun 2019 sebenernya dibilang baru-baru banget juga enggak walaupun di sini expirednya 2019 jadi kemungkinan di luar negeri itu 2019 sudah keluar, 2019 akhir cuman di Indo itu baru masuk 2020 pertengahan gitu jadi ini aromanya itu segar menurutku cuman dia masih ada aroma-aroma manisnya kalau untuk segar, itu lebih ke segar buah pear sama si Snowdrop Blossom tapi kalau untuk manisnya, ini lebih ke manis buah melon jadi kalau misalnya kalian bingung manis buah melon kayak gimana manis buah melon itu kalau misalnya kalian tahu melon yang warna oranye nah biasanya kan itu lebih manis banget, kurang lebih aromanya kayak gini dicampur sama buah pear juga yang manis jadi kalau kalian yang pecinta buah, fruity-fruity kalian pasti bakalan suka sama si aroma Fresh Parking Snow lanjut, ini adalah body lotionnya kalau untuk body lotionnya itu 236 mili jadi ukurannya lebih kecil dan ini juga standar biasanya bed and body wash body lotion itu segini kalau untuk desainnya, si body lotionnya itu sama persis sama si shower gelnya cuma beda tulisan di sini body lotion kalau yang tadi kan si shower gel terus juga sama milinya aja, tapi sisanya mereka benar-benar mirip banget kalau misalnya kalian lihat tapi sedikit berbeda di bagian sini kalau misalnya untuk yang body lotion itu dia printan si list-listnya itu lebih dempet-dempet dan juga desainnya lebih rame kalau misalnya tadi kalian lihat yang shower gel ini dia cuma list yang glitter terus list hollow abis itu belakangnya udah polosan aja cuman kalau misalnya yang body lotion ini dia ada list glitter, ada list yang hollow tapi belakangnya itu nggak polos bedanya kalau misalnya yang tadi shower gel ada shea, vitamin E, sama ada aloe vera kalau untuk body lotionnya, shea, vitamin E, sama coconut oil jadi emang fungsinya jauh lebih melembabkan si body lotion terus di bagian belakangnya ini ada tulisan Fresh Sparkling Snow 24 Hour Moisture Body Lotion jadi ini jauh lebih melembabkan dibandingkan yang biasa karena ini yang 24 hours tapi kalau untuk aroma dan juga untuk tekstur sebenarnya sama aja kayak biasanya jadi bisa dibilang ini tuh super smooth di bagian belakangnya itu aromanya ada Ice Peer, Frozen Melon sama ada Snow Drop Blasom jadi aromanya emang nggak beda jauh sama yang shower gelnya terus untuk detail tulisannya juga sama A Walk Through The Glistening Snow Pears So Beautifully With Night Of Endless Celebration ini biasa ada barcode-nya juga dan ini expirednya bulan 10, tanggal 10, 2022 untuk body lotion dan shower gel ini sama-sama edisi tahun 2019 jadi keduanya expirednya tuh 2022 kalau misalnya kalian mau yang bagian belakang dari desainnya ini kalau yang si shower gel itu dia warnanya kayak hampir abu-abu tua cuman kalau misalnya yang body lotion itu kayak polos aja gitu warnanya ngikutin sama warna lotionnya seperti biasa lotion bed and body works itu warnanya biasanya putih terus juga disini kalian bisa lihat nggak kesegel jadi pastiin kalian beli yang produknya tuh kalau bisa hampir full lah untuk body lotion kalau misalnya kalian lihat cairan yang shower gelnya ini warnanya kuning-kuning yang pucat gitu hampir sama sama warna tutupnya kalau misalnya kalian beli dari produk luar dari produk USA biasanya kan nggak ada barcode-nya di bagian sini jadi kalau kalian mau lihat expirednya tuh kapan kalian bisa lihat di bagian bawah sini bagian bawah ini ada yang kode 9 sekian-sekian nah aku bakal kasih tau cara bacanya gimana jadi adalah gambar panduannya nah sekarang case-nya kalau misalnya di body lotion dia kodenya 9283 berarti 9 itu adalah tahunnya yaitu 2019 dan untuk 283 adalah manufacture date atau tanggal pembuatannya yaitu di hari ke 283 kalau misalnya ngomongin aroma aroma kedua-duanya sama jadi lebih emang dominan wangi melon melon yang manis yang seger dan juga ada snowdrop blossom jadi kalau emang kalian yang suka wangi buah-buahan go ahead with this karena menurutku ini warna yang paling dominan itu adalah wangi dari fruity-nya terus baru ke floral dan disini tuh lebih manis yang natural bukan yang manis gula bukan yang manis vanila dan juga bukan yang manis-manis permen tapi ini lebih ke manisnya dari buahnya sendiri nah untuk harganya sendiri berapa harganya itu kalau kalian beli di konten 249 ribu cuman sekarang itu setau aku kayak turun gitu deh harganya jadi 190 ribu cuman kalau misalnya kalian beli di online shop sekitaran 150-160 ribu cuman bergantung sih kalau misalnya sellernya beli pas lagi promo bisa jauh lebih murah jadi pastiin aja kalian beli di tempat yang terpercaya nah buat kalian yang mau beli bisa langsung cek di description box aku bakalan taruh link produknya semoga masih ada setelah aku up video ini untuk body lotion dan shower gel ini tuh mengandung perfume jadi kalau kalian yang alergi sama perfume gak terlalu merekomendasiin sebenernya untuk beli produk bed and body works karena hampir semua dari produk bed and body works itu mengandung perfume terus sebenernya untuk fresh sparkling snow ini setau aku dia ada 4 ada body lotion, shower gel, body mist dan juga body creamnya cuman karena kemarin kosong jadi aku gak sempet beli jadi aku cuman beli 2 ini jadi sebenernya kalau misalnya dibilang fresh sparkling snow aku gak yang terlalu totally agree sama fresh sparkling snow karena kan dia lebih menekankan ke aroma freshnya menurutku lebih ke manis aroma buah karena dari melonnya sendiri itu udah kayak melon yang oran yang manis banget terus piernya juga pier yang manis segernya itu dari mask sama dari snow drop basem untuk mengimbanginnya tapi gak yang bener-bener kayak fresh banget karena kalau lebih ngomongin ke fresh banget I agree itu sama aroma kayak fresh balsam itu baru sesuai dengan namanya fresh tapi kalau untuk fresh sparkling snow ini menurutku gak yang fresh banget tapi kalau kalian yang suka aroma buah-buahan go ahead with fresh sparkling snow aku highly recommended banget karena ini wanginya enak manis dari melon dan juga manis dari pier thank you so much guys for watching segitu dulu aja video review singkat mengenai fresh sparkling snow semoga membantu buat kalian yang bingung yang pengen beli I'll see you guys in my next video bye